Anak saya masih bayi, suami saya masuk rumah sakit, anak saya di rumah sakit, saya dipanggil ke kantor. Nah disitu saya melihat, oke ini apa sih yang saya mau cari? Dan pada waktu itu saya memang masih full di konsult, as a consultant gitu kan. Saya pikir kalau saya gini terus saya gak bisa gitu, karena anak saya masih kecil dan selainnya. Akhirnya saya bilang sama perusahaan, akhirnya perusahaan bilang janganlah, jangan keluar, cobalah. Kebetulan saya beruntung perusahaan saya pada waktu itu punya banyak pilihan. Yang akhirnya bilang, oke neneng kalau kamu mau slow down, coba kerjakan. Waktu itu saya akhirnya pindah ke finance gitu kan, jadi bisa ngatur waktunya sendiri. Sampai anak saya umur 5 tahun, kemudian akhirnya saya balik lagi. Karena saya udah yakin apa yang saya mau gitu. Itu adalah pilihan yang memang harus dibuat dan setiap orang punya pilihan gitu. Wanita Karin dan Ibu Rumah Tangga, tipsnya adalah kalau saya ya. Karena perempuan itu selalu punya perasaan guilty kalau di kantor. Jadi kalau di kantor guilty mikirin rumah, kalau di rumah guilty mikirin kantor. Itu perempuan, maksudnya apalagi kalau udah punya anak dan suami. Banyak nggak enak nanti orang tua bilang apa, mertua bilang apa, dan sebagainya. Jadi satu hal yang memang harus, itu kan sebenarnya apa namanya, pergolakan batin sendiri gitu. Kalau saya bilang, berdasarkan pengalaman saya juga adalah, dari awal kita sudah tahu apa yang kita mau. Kalau kita memang mau berkarir, yaudah berkarir. Kalau kita mau di rumah, ya di rumah. Itu satu. Yang kedua, waktu kita udah yakin kita mau berkarir, jadi kita harus bilang, Oke, kalau kita di kantor, ya kita fokus on kantor. Kalau kita di rumah, kita fokus on rumah. Soalnya kalau nggak, selalu mixed feeling. Tapi, at the end of the day, kalau harus memilih anak sakit atau di kantor, ya di rumah. Nungguin anak sakit. Karena sekarang company-company itu udah banyak yang fleksi hours. Jadi udah nggak ada alesan lagi, mesti 8-5 di kantor gitu kan. Udah banyak lah, memang belum semua perlu waktu untuk itu gitu. Dan kalau di rumah, kembali sebagai istri dan sebagai ibu. Lepaskan topi-topi yang ada di kantor. Itu memang tidak mudah, tapi bisa kalau kita dengan sadar, kita selalu berpikir bahwa kalau begitu di rumah, saya ibu dan saya istri. Woman trainer. Ada beberapa perempuan yang punya bisnis sendiri, yang come up with the business. Kalau saya bilang dari yang kecil sekarang tuh banyak banget loh Pak. Yang very small, dengan adanya Facebook dan Instagram, itu dia bisa dari kecil menjadi sangat besar dalam waktu yang very short period of time. Itu satu group. Karena banyak loh sekarang. Dari usaha-usaha yang kecil yang bisa jadi besar. Dan dari nggak ngapa-ngapain sekarang karena dia pinter masak, dia jadi hebat. Either makanan kecil, makanan besar, atau jahit dan sebagainya. Tapi kalau saya melihat juga, women yang ada di leadership, in a way juga punya entrepreneurship juga kan. Kalau nggak, nggak bisa sampai di situ gitu kan. Jadi ya ada dua jalur.